Baik, selamat malam angkatan 3 Saya akan melanjutkan pelajaran kita minggu lalu tentang program linier Kita akan bahas secara khusus merancang modal matematika yang berkaitan dengan program linier Jadi disini kita membahas soal-soal yang berkaitan dengan program linier Biasanya kalau program linier ini soalnya itu berbentuk aplikasi Penerapan dalam kehidupan sehari-hari Oke, yuk siap Kita lanjut Nah saya mau ngingetin lagi nih, ini contoh yang udah kita bahas kemarin Mengenai lahan parking Nah ini biasanya sih dipakai juga Kalau misalnya untuk bangunan-bangunan seperti mall atau rumah sakit Mereka akan menjadikan lahan parkir dengan perkiraannya ini Pakai konsep aplikasi ini, pakai program linier mereka buatnya Bagaimana mengira-ngira berapa banyaknya mobil atau motor yang bisa masuk di lahan parkir mereka Lahan suatu parkir itu 400 meter persegi Luas rata-rata suatu mobil Artinya satu mobil dan satu bus Masing-masing 8 meter persegi dan 24 meter persegi Berarti luas untuk parkir mobil Satu mobil itu 8 meter persegi Dan untuk bus itu 24 meter persegi Oke Kemudian, lahan parkir tersebut hanya memuat paling banyak 20 kendaraan Buatlah model matematika dari persoalan tersebut Oke Nah ini bisa menjadi dua Menjadi dua pertidaksamaan ini Coba teman-teman bisa nggak bilang sama saya salah satunya apa gitu Nah ini Lahan parkir tersebut muatnya itu paling banyak 20 kendaraan Boleh kita misalkan untuk si mobil misalnya X Untuk si bus misalnya Y gitu Nah katanya lahan tersebut muat paling banyak 20 kendaraan Ada nggak yang bisa ini Ingat gitu minggu lalu Gini Kalau saya bilang Kalau misalnya kita misalkan si mobil X Si bus Y Lalu saya buat X Ditambah Y Lebih kecil sama dengan 20 Minggu nggak? Ngerti nggak kenapa bisa gitu? Kalau saya buat salah satu pertidaksamanya itu seperti ini Bingung nggak? Nggak? Atau bingung? Karena katanya lihat Lahan parkir tersebut muat paling banyak Berarti lebih dari 20 kendaraan boleh nggak? Saya tanya Berarti lahan parkir tersebut diisi 20 kendaraan Lebih dari 20 kendaraan boleh nggak? Nggak ya Nggak boleh ya Karena apa? Karena paling banyak 20 Berarti Berarti Kalau nggak Sedikit Lebih sedikit dari 20 Atau sama dengan 20 Nah itu baru mungkin Nah gitu ya Berarti S tambah Y Jadi jumlah si mobil Tambah jumlahnya si bus Itu harus Lebih kecil atau nggak sama dengan dari 20 Nggak boleh lebih Paham? Yang ini ngerti ya? Bisa ya? Oke Sip Ini untuk yang Bersama Nah Ternyata kita masih bisa buat lagi nih Karena nih Masih ada yang belum kepake 400 meter perseginya Berarti apa lagi? Berarti Banyaknya mobil Plus banyaknya bus Dikali dengan Luasnya masing-masing Itu nggak boleh Lebih dari 400 Sama dengan boleh Yang ini paham nggak? Kalau untuk yang kedua Oke Buat ini oke? Oke Ya? Berarti bisa ya? Jadi untuk Soal seperti ini Kita bisa Buat modelnya Untuk ini kita bisa Buat dua Oke bagaimana dengan yang lain? Ayo mari kita lihat Nah ini ya Seperti ini ya Kita sudah buat ini Kita sudah buat ini Nah lalu Ditambah dengan X lebih besar dari 0 Dan Y lebih besar dari 0 Kenapa? Lebih besar dari 0 Y lebih besar dari 0 Karena X sama Y nya itu kan Kuantiti Belangan si bus Dan si mobil Kan nggak ada Jumlah mobilnya itu Min 1 Min 2 Min 3 Jadi dia harus Bilangan cacah Bilangannya dia mulai dari 0 1 2 3 Dan seterusnya Oke Makanya Himpunan X dan Y itu Itu anggota bilangan cacah Oke Sekarang tentang Industri rumah tangga Atau semacam Fabrik roti lah ini Suatu industri rumah tangga Produksi dua jenis roti Roti A Dan roti B Kemudian Untuk si roti A Perlu 150 gram tepung Coba ya Berarti kita buat ini Ada A Ada B Roti jenis A Roti jenis B Mereka perlu tepung Dan mentega Ini saya bilang Tepung Ini saya bilang Tepung sama mentega Oke Si tepung Si tepung Si jenis A Perlu tepung berapa? 150 Oke Jadi kita buat ini ya Oh oh Sumpah Jasa ada dia Oke Sepuluh 150 Untuk jenis A Untuk jenis Si tepung Dan 50 gram mentega Oke 50 mentega Lalu si B Perlu 75 gram tepung 75 gram mentega Oke Banyaknya tepung Yang tersedia itu 2,25 kilogram Sedangkan Berarti Ini banyaknya tepung Di sini tuh 2,25 kilogram Itu berarti Berapa gram? Kita samain ya Karena ini kan Dalam bentuk gram Gram Ini dalam kilogram Berarti kita samain aja Kedalam gram Kilogram ke gram Diapain? Kali seribu ya Kali seribu Berarti jadi berapa nih? 22,50 Oke Lalu ini 1,25 Untuk mentega Kali seribu Berarti jadi berapa? Iya 1,2,5,50 Oke Kita sudah buat Dalam tabel ini Kira-kira apa? Persamaan utama Yang bisa kita buat Ada yang tau Untuk kategori tepung dulu nih Ini tepung bisa kita buat nih Untuk tepung A segini Tepung B segini Maksimal segini Untuk A Misal deh Kita 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 memakan nih Variablenya X ya Ini Y Nah Untuk A 150 tepungnya Untuk B 175 tepungnya Namun Tepung yang tersedia itu Cuma 2250 Gram Nah Kata Baratna 150 X Tambah 50 Y Lebih Kecil Sama dengan 2000 Oke Itu dari Baratna Bar ini mungkin Ini tepung ya Ini tepung Ini tuh tepung nih Satu ini Kurang tepat sih Baratna Karena gini Kalau kamu buat ke bawah Ini kan udah mentega Iya Tapi paham ya Pak Kurang tepatnya itu dimana Nah iya Jadi 150 X Tambah 75 Y Itu sama dengan 2250 Kenapa gak ke bawah Karena yang ke bawah Dia udah punya mentega Ini kan tepung 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 Nah gitu Jadi variablenya harus sama Kalau ini tepung Berarti sampai ke belakang Tepung semua Kalau ini mentega Berarti sampai ke belakang Mentega semua Gitu ya Jadi jangan ada yang beda-beda Karena nih Jumlah tepungnya si A sekian Tepungnya si B sekian Sedangkan paling banyak Tepungnya harus segini Nah gitu Kalau ini kan berarti udah beda lagi Ini punya tepung Ini punya mentega Terus kalau ini kan udah punya tepung lagi Jadi gak ada yang sama Oke Paham ya Paham ya Berarti ini Bisa dibuat 150 X Tambah 75 Y Lebih kecil Sama dengan 2250 Begitu juga dengan ini 50 X Tambah 75 Y Lebih kecil Sama dengan 1250 Nah ini Nah ini Bisa kalian sederhanakan Persamaan seperti ini Misalnya ini Ini sama-sama Dibagi 25 Semua Misalnya Nah Bagi 25 Bagi 25 Nah 50 bagi 25 Dapat 2 75 bagi 25 Dapat 3 Nah ini kan gak bisa lagi dibagi nih Nah udah Berarti ini udah paling sederhana Boleh dikecilin juga Yang ini pun juga Boleh Gitu Jadi bisa disederhanakan Seperti ini Yang penting Semuanya sama Kalau ini bagi 5 Ya ini bagi 5 Ini bagi 5 juga Gitu Ngerti ya Bisa ya Lanjut Oke Ini ya Yang kayak gini kita buat ya Jadi kan 2X Tambah 3Y Lebih kecil 50 Ini yang tadi Disederhanakan Di atasnya Lalu Lebih besar Semuanya Sama dengan 0 Dan X Y Anggota Bilangan cacah Cacah itu Bilangannya dimulai dari 0 0 1 2 3 Dan seterusnya Oke Oke Sekarang Kita mulai Menyelesaikan Model matematikanya Oke Yuk kita simak Seorang pedagang beras Hendak Mengangkut 60 ton Beras Dari gudang Ke tokonya Untuk keperluan tersebut Ia menyewa 2 jenis Kendaraan Truk dan pick up Nah sekali jalan Satu Ini satu ya Maaf Satu truk Dapat Mengangkut 3 ton Beras Kalau si pick up 2 ton Beras Nah Sekali jalan Si truk Biaya sewanya 50 ribu Sedangkan pick up 40 ribu Dengan cara sewa Seperti ini Pedagang beras tersebut Harus menyewa Kedua kendaraan Itu sekurang-kurangnya 24 kendaraan Berapa banyak Truk dan pick up Yang harus disewa Agar biaya Yang dikeluarkan Minimum Dan berapa Biaya minimum itu Nah Ini kita disuruh cari Biaya minimum Untuk menyewa Truk dan pick up Pertamanya ke pertamanya Sama kayak tadi Kita harus buat modelnya dulu Berarti apa Yang Ada dua jenis disini kan Berarti Antara Truk Dan pick up Bisa kita misalkan Truknya ini X Kita misalkan Pick upnya ini Y Nah Bisa Nah Ini ya Misalnya ini ya Nah Jenis satu itu Misalnya si truk Kita misalkan Si truk si X Pick up si Y Nah ini X Si truk Y si pick up Nah katanya banyak muatan Lihat banyaknya muatan Untuk si truk Bisa mengangkut Berapa Tiga ton Pick up Dua ton Dan harus mengangkut Enam puluh ton Beras kan Nah kita buat Berarti tiga X Lalu dua Y Ini Maksimumnya Enam puluh ton Kan karena enam puluh ton Yang mau dibawa Lalu Menyewa kendara itu Sekurang-kurangnya Seenggaknya 24 Sekurang-kurangnya Sekurang-kurangnya Berarti artinya apa Kalau sekurang-kurangnya Minimal atau maksimal Kalau sekurang-kurangnya Berarti boleh gak Lebih Lebih dari 24 Boleh gak Saya tanya Kalau sekurang Berarti boleh lebih ya Karena kan sekurang-kurangnya Minimal Minimal tuh Dua puluh empat Berarti kan lebih dari dua empat Boleh dong Nah berarti kita Buatnya begini X tambah Y Lebih besar Sama dengan Dua puluh empat Nah ini Jadi satu Satu Tidak sama Nah karena tadi Eh maaf Karena tadi Hendak mengangkut 60 ton Beras dari gudangnya Maka 3X Tambah 2Y Nah karena banyak Kendaraannya itu kan Bisa lebih dari Dua empat Berarti yang diangkut kan Bisa lebih dari 60 juga Makanya 3X tambah 2Y Lebih besar Sama dengan 60 Lalu X Lebih besar dari 0 Dan Y Lebih besar dari 0 Ini artinya Bilangan cacah ya Pasti lebih Maksudnya Gak ada bilangan yang negatif Karena ini jumlah dari beras Kan gak ada Negatif satu Karung beras Nah gak ada kan ya Jadi semuanya Bilangannya positif Nah fungsi objektif Ini maksudnya Inilah yang mau kita cari Inilah masalahnya Itu dari mana Nah ini Kita kan mau cari Biaya sewa Yang paling sedikit nih Paling minimum Jadi berapa jumlah Truk dan pickupnya Maka kita buat 50.000 X Tambah 40.000 Y Nah Si X ini si Truk Si Y ini si pickup Jadi berapa lah jumlah X Berapa jumlah Y Supaya 50.000 X Tambah 40.000 Y Itu sedikit Nah caranya Nah yuk kita lihat Kita buat Garis Ya Jadi kita main grafik ini Untuk buat garis Minggu lalu udah saya ajarin ya Untuk membuat garis nih Dari X tambah Y Lebih besar sama dengan 24 Berarti kamu harus bikin X sama dengan 0 Dan Y sama dengan 0 Ya Ketika X sama dengan 0 Tutup X Tutup Ketika X sama dengan 0 Y nya berapa 24 Ketika Y sama dengan 0 Y tutup Maka X berapa Ketika Y sama dengan 0 Y nya tutup Berarti X berapa Berapa X Halo mbak-mbak semua Berapa X Ya 24 Oke Nah berarti untuk ini Untuk yang pertama ini 0,24 Dan 24,0 Oke Lalu Untuk persamaan yang kedua Kita bikinnya 3 X tambah 2 Sama dengan 60 Ketika X sama dengan 0 Oke X tutup Sisa apa 2Y sama dengan 60 Maka Y Sama dengan 2Y sama dengan 60 Maka Y sama dengan Ayo Ya 30 Maka 0,30 Nah ketika sekarang Ketika Y nya sama dengan 0 Tutup Y Sisa 3X sama dengan 60 Maka X sama dengan Ya 20 Jadi titik koordinat yang kita dapat ini X,Y Maka 0,30 Dan 20,0 Nah kita punya 4 titik Kita masukkan ke Koordinat Koordinat Tama apa 0,24 Sama 24,0 0,24 Ini 0 24 kan si Y 24 si Y Berarti 24 ke atas Nah ini katanya disini Nah Lalu sama 24,0 X,Y Berarti 24 Ke kanan 0 Y nya berarti di bawah Nah ini Nah ini garisnya Kayak garis lurus nih Sambungin lah Nah Sudah Nah sekarang Apalagi 0,30 Sama 20,0 0,30 0,30 Ini Lalu 20,0 20,0 0 kan disini Disini 0 kan Berarti diam disini Sudah Ini kesini Ditarik garis Sudah Nah Dilihat Apa katanya Lebih besar Kalau lebih besar Kalau lebih besar Berarti yang diarsir Ke bawah dong ya Iya Nah Ini diarsir semuanya Berarti inilah daerah yang memenuhi Berarti yang di atas ini Berarti yang ini gak ikut Yang di bawah ini gak ikut Di bawah ini bukan daerah penyelesaian Yang ini yang daerah penyelesaian Nah Berarti Lihat daerah yang di atas Berarti di atas ini daerah penyelesaian Apa aja titik-titik yang di atas Oh Ada titik ini 0,30 Ada titik ini 24,0 Dan ada titik perpotongan Ini dia Saya tanya 20,0 Masuk daerah penyelesaian gak 20,0 Masuk daerah penyelesaian gak Ayo 20,0 Masuk daerah penyelesaian gak Hmm 20,0 Ini kan ikutan di arsir Jadi ini Di arsir semuanya Di arsir 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 yang di bawah Berarti ini gak masuk Karena dia ikut terbuang Karena kan lebih besar dari sini Berarti lebih besar kan ke atas Berarti yang ini dibuang Nah Paham ya Berarti ini dibuang Berarti ini juga gak masuk 0,24 gak masuk Yang tapi yang ini masuk Karena dia ada di Pinggir atas Jadi yang masuk itu cuma Ini Si C Ini Si B Sama si A Nah Nah Awalnya Ini ini gak tau Iya bener 24,0 masuk Karena ini ada di Ikut ke atas dia Oke Sekarang kita cari dulu Titik B Awalnya kita gak tau Kalau ini 12,12 Jadi cara mencari Titik B nya ini Karena awalnya kita gak tau Ini berapa Cara mencarinya itu Kita eliminasi Persamaan garis ini Persamaan garis X plus Y Sama dengan 24 Sama ini Karena ini kan 2 garis Yang berpotongan Maka siapa aja garis itu X tambah Y Sama dengan 24 Sama 3X Tambah 2Y Sama dengan 60 Nah Kita eliminasi lah Yang 2 garis ini Paham ya Kalau eliminasi Biasa ya Maka ini X tambah Y Sama dengan 24 Ini 3X Tambah 2Y Sama dengan 60 Kita mau Eliminasi si Y Maka kita kali 2 Ini kita kali 2 Ini kita kali 1 Sudah Lalu kali 2 lah semuanya Ini 2X Sambah 2Y Sama dengan 48 Lalu ini Kali 1 Berarti ini Dikurangin Dapat X Sambah dengan 12 Karena X Sama dengan 12 Misalnya ini Kita masuk ke sini X sama dengan 12 Maka Y Sama dengan Dia 12 juga Nah Jadi koordinatnya Dapat 12,12 Oke Nah sekarang Kita masukkan lah Jadi kita punya 3 titik Titik A 24,0 Titik B 12,12 Titik C 0,30 Ingat Kita mau cari Yang paling kecil Karena kita mau Meminimum biaya Supaya kita Nggak ngeluarin Banyak biaya Nah Dari fungsi Objektif tadi Yang 50.000X Tambah 40.000Y Nah kita masukkan 24,0 Maka X-nya 24 Y-nya 0 Berarti istilahnya X itu tadi apa? Si truk Kalau 24 truknya Dan Y-nya 0 Berarti jumlah biayanya berapa? 1.200.000 Oke Kita coba lagi yang lain Kalau misalnya 12,12 nih 12 truk 12 pick up Nah kita coba Kita masukkan X-12 disini Ternyata jawabannya 1.080.000 Nah sekarang Bagaimana Kalau misalnya Nggak ada truk Tapi 30 pick up Ternyata Jawabannya 1.200.000 Nah Berarti saya tanya Yang mana yang paling minimum? A B atau C? Yang mana yang paling kecil biayanya? B ya Karena cuma 1.080.000 Yang lain itu 1.200.000 Nah Berarti Banyaknya kendaraan Yang harus disewa Agar biaya yang dikeluarkan itu minimum Itu 12 truk Sama 12 pick up Dengan biayanya 1.080.000 Seperti itu dia Jadi kalau boleh saya rangkum Begini dia ya Jadi kalau boleh saya rangkum Jadi pertama Buat dulu nih Fungsi pertidaksamaannya Buat pertidaksamaannya Modelnya Nah kayak gini X tambah Y 24 3X tambah 2 Y 60 Nah ini Udah dibuat Lalu nih Buat fungsi objektifnya Artinya ini fungsi yang mau kamu cari Ini fungsi yang mau kamu cari Iya gak apa-apa Mbak Vina Gak apa-apa Nanti saya share kok videonya Nanti banyak dari video aja ya Gak apa-apa Mbak Nuri Lanjut-lanjut Nah sudah Pertama ini Buat Buat modelnya Ini ya Ini buat modelnya Sudah Kalau ini Biasanya otomatis ini ya X lebih besar sama dengan 0 Y lebih besar sama dengan 0 Karena dalam kehidupan sehari-hari Benda Benda kan gak ada dong yang negatif ya Makanya Dia selalu lebih besar Sama dengan 0 Oke Setelah kita buat Sistemnya Kita buat fungsi objektif Itu fungsi yang mau kita cari Nah ini contoh yang kita cari Sudah Jika sudah Kita buatlah Persamaan ini Kita cari titik-titiknya Pertama titik Untuk persamaan satu Pertidak samaan yang pertama Kita cari titiknya Satu Pertidak samaan ada dua titik Terus yang Pertidak samaan kedua Dua titik lagi Terus kita masukkanlah ke koordinat Kartesius 0,24 Misalnya disini 24,0 disini Lalu baru tarik Nah dari saat Dari ini Tarik ya Sudah Nah ini lah misalnya Lalu ini Untuk yang Pertidak samaan yang kedua Dapat nih dua titiknya nih 0,30 Misalnya disini 20,6 Misalnya disini Tarik Nah Sudah Lihat yang dibutuhkan apa Oh ini lebih besar semua nih Berarti yang lebih kecilnya gak perlu Berarti nih Yang di bawahnya dibuang nih Bawahnya buang Berarti Yang sisa apa Yaudah berarti yang di atas sini Berarti kalau titik ini Titik potong Sama Titik yang disini Yang di atas-atas lah pokoknya Berarti kalau yang titik disini Disini Nah itu gak perlu lagi Karena kan dia udah dibuang Bisa ya Ngerti ya Barulah sudah kita cari titiknya Lihat kalau ada yang berpotongan Kamu eliminasi Dua pertidak samaan garis itu Eliminasi Sudah dapet titiknya Lalu bandingkan lah Kayak gini tadi Dibandingkan Kalau titik ini berapa Titik ini berapa Titik ini berapa Seperti itu Paham ya Bisa ya Lumayan Lumayan Banyak stepnya Tapi gak Gak susah Yuk kita lihat lagi Contoh soal yang lain Temen-temen semua Sambil minum loh Jangan terlalu stress Jangan terlalu tegang Ya Iya benar Suaranya gendi banget ya Kedengeran ya Iya nih Di tempat saya Saya katanya di asrama Aduh Anginnya Kenceng banget Di Chongli Di Apa Toyan Deket Toyan Hujan-hujan tapi ya Hujan-hujan Kepengennya Cencun nih Hujan-hujan Kepengennya Cencun nih Mbak Ini gimana dong Aneh Wah Mati lampu Loh Kok bisa Wifi-en Pak Nur Jadi Internatnya Dari mana Kalau mati lampu Di luar rumah Waduh Gak kena hujan ya Keren-keren banget nih Semangatnya nih Oh lampu ini Jalan-jalan Oh iya iya Pak Ngerti-ngerti Parah nih Taipunnya Yuk Kita Back to laptop Jadi Ini Temen-temen Tadi pada kerja Gak sih Kan Typhoon nih Harusnya Enggak sih 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 padahal hari ini pengumuman resmi semua pada libur loh tapi gak apa-apa ya kan ya mbak gajinya kan jalan terus iya bener bawaannya tidur emang dingin-dingin semangat yuk mbak Rini oke yuk nah ini ada contoh soal lagi nah ini berbicara tentang pabrik formasi pabrik formasi yang biasa produksi obat-obatan oke suatu pabrik formasi formasi suatu pabrik formasi memproduksi dua jenis kapsul dinamakan jenis 1 dan jenis 2 kapsul jenis 1 dia mengandung 6mg vitamin A 8mg vitamin C dan 1mg vitamin E oke ini nambah lagi nih ya ada 3 sekarang setiap kapsul jenis 2 mengandung 8mg vitamin A 3mg vitamin C dan 4mg vitamin E setiap hari seorang pasien memerlukan tambahan vitamin selain berasal dari makanan dan minuman sebanyak 40mg vitamin A 24mg vitamin C dan 12mg vitamin E harga 1 kapsul jenis 1 itu 1000 kapsul jenis 2 1500 nah yang ditanya berapa banyak uang minimal yang harus disediakan pasien untuk memenuhi kebutuhan vitaminnya setiap hari oke jadi tahap pertama kita harus buat modelnya dulu nah biasanya supaya gampang nah kita pisahinnya kayak gini nih kita bentuknya tabel jadi tadi vitaminnya kan ada 3 jenis vitamin A vitamin C dan vitamin E sedangkan kapsulnya ada 2 jenis tuh kapsul jenis 1 kapsul jenis 2 oke untuk kapsul jenis 1 6 vitamin A 8 vitamin C 1 vitamin E berarti 6, 8, 1 nah kita tulis 6 X 8 X X jadi langsung kita buat untuk jenis 1 tuh variabelnya X udah untuk kapsul jenis 2 kita buat variabelnya Y lihat kapsul jenis 2 apa 8 vitamin A 3 C 4 vitamin E berarti 8, 3, 4 nah kita tulis di tabel 8 Y 3 Y 4 Y oke nah katanya apa lagi tambahan vitamin A selain berasal dari makanan dan minuman sebanyak nah lihat vitamin A harus sebanyak 40 mg vitamin C 24 mg vitamin E 12 berarti 40, 24, 12 nah harus terpenuhilah kebutuhan vitamin masing-masing sebesar 40 mg untuk vitamin A 24 mg untuk C dan 12 untuk E gitu jadi intinya gini kalau mau buat model matematikanya kalian harus mampu buat tabel ini dimana diletakkan vitaminnya kapsulnya gitu jadi tinggal gampang misalnya kan oh untuk vitamin A kebutuhan yang harus dicukupi sebesar 40 mg ini kan vitamin A untuk si kapsul jenis 1 kapsul jenis 2 maka 6x tambah 8y harus ini minimal kalau minimal berarti boleh lebih atau kurang kalau minimal lebih atau kurang boleh boleh lebih atau boleh kurang iya ya kalau dibilang minimal berarti kamu harus lebih atau sama dengan oke berarti 6x tambah 8y lebih besar sama dengan 40 begitu juga dengan 8x tambah 3y lebih besar sama dengan 24 x tambah y lebih besar sama dengan 12 lalu ini tambahannya x lebih besar dari 0 dan y lebih besar sama dengan 0 nah sekarang apa yang ditanya lihat apa yang ditanya nah yang ditanya kita berapa banyak uang minimal yang harus disediakan yang harus disediakan pasien untuk memenuhi kebutuhan vitaminnya setiap hari jadi berapa banyak kapsul jenis 1 dan kapsul jenis 2 yang harus dikonsumsi sama si pasien paham supaya apa supaya memenuhi kebutuhan vitaminnya ini nah makanya tadi kan kapsul jenis 1 atau si x kan seribu tuh jadi seribu x tambah seribu lima ratus berarti kita carilah ini berapa supaya berapa minimum yang harus disediakan minimalnya oke udah udah selesai ini semua udah selesai kita cari buat apa yang ditanya lalu langkah selanjutnya apa langkah selanjutnya ayo siapa yang tau langkah selanjutnya kita udah buat model ini kita udah buat ini apa yang ditanya langkah selanjutnya apa cari titik ya kan kita harus cari titik dari persamaan ini nah sekarang ada 3 nih 1 per 3 samaan ada 2 titik berarti kalau 3 3 3 persamaan berarti ada 6 titik iya bener nah oke nah untuk yang 1 dulu nih saya tanya kalau x nya 0 y nya berapa x nya 0 berarti x nya tutup sisa apa 8 y sama dengan 40 maka y nya berapa bener 5 gimana kalau y nya yang 0 berarti x ini berarti berapa koma berapa nih 0,5 ya kan oke oke sekarang sekarang kalau y nya 0 berarti y nya tutup sisanya apa 6x sama dengan 40 berarti x sama dengan 40 40 per 6 40 per 6 kalau kita sederhanakan jadi kita bagi 2 ya berarti 20 per 3 oke sama ini juga kalau kalau misalnya x nya 0 kalau misalnya maka y nya tutup x nya maka y nya kalau x nya 0 ya 8 ya berarti ini koordinatnya jadi berapa x, y berarti 20 per 3 koma 0 ya nah berarti ini 0,8 oke sekarang kalau y nya 0 x nya berapa nih y nya tutup berarti x nya berapa ya 3 berarti ini berapa koma berapa ayo berapa koma berapa nih iya 3,0 ya sip sekarang yang ini kalau x nya 0 tutup x nya sisanya apa 4y sama dengan 12 berarti y nya iya 3 berarti ini berapa 0,3 3 sekarang kalau y nya yang 0 x nya berapa 12 berarti 12,0 ya good nah kita buat lah titik-titik ini ke dalam garis pertama apa 0,5 sama 20 per 3,0 20 per 3 ini itu 6, sekian 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 berarti ada di x nya 6 sekian oke pertama apa 0,3 eh 0,5 0,5 ini ini sama ini tadi kan 20 per 3 atau 6 per 3 ini berarti tarik garis lurus lalu apa lagi 0,8 sama 3,0 0,8 ini 3,0 ini tarik garis lurus disini serp lalu 0,3 ini sama 12,0 tarik garis lurus serp nah sudah nah sekarang apa yang diminta lihat oh ternyata mintanya apa lebih besar lebih besar semua berarti yang lebih kecil kita buang ya kan lebih kecil kita buang semuanya ini ini diarsir semua sudah nah berarti yang kemungkinan itu yang ada di luar berarti tinggal titik A titik B atau titik C nah itu kemungkinan titik A kita kan dapat 0,8 berarti titik C sama titik B kita harus cari nah lihat titik B ini perpotongan antara garis mana garis ini dan garis ini lihat itu titik B berarti antara ini garis ini 8X 8X tambah 3 sama dengan 24 lalu sama ini garis ini 6X tambah 8 sama dengan 40 sudah kalau sudah dieliminasi seperti ini saya rasa teman-teman sudah paham eliminasi seperti ini kita mau eliminasi si Y kenapa si Y kita biasanya cari aja angka yang paling mudah aja lihat ini kan kalau ini kan kalau 8 sama 6 kan besar banget nih ini kali 6 ini kali 8 kalau ini kan 3 sama 8 jadi kebalikannya aja lihat ini angka 8 nih pindah ke sini 3 berarti dikali dikali 8 semua terus ini dikali 3 semua jadinya ini sudah dapet X-nya ini lalu dapet Y-nya ini nah inilah inilah untuk titik B koordinat titik B ini sekarang titik C kita cari titik C lihat ini antara garis ini sama garis ini garis ini siapa oh punya 6 X tambah 8 Y lalu garis ini siapa oh punya X tambah 4 T sama 12 nah mereka inilah yang dieliminasi setelah dieliminasi dapetlah ini 4,2 nah jika udah sama langkah terakhir kita cobalah kita masukkan titik-titik yang tadi kita dapet tadi ke dalam fungsi objektifnya ini di tes kan misalnya oh yang terakhir nih dapetnya 4,2 masukin deh X-nya 4 Y-nya 2 ternyata 7 ribu jadi banyaknya uang minimum oh ini karena gak diinin semua ya gak saya gak diinin semua jadi dicoba satu-satu ini dimasukin 0,8 ini dimasukin tadi nih 1 13 per 2 3 3 19 per 2 3 dicoba lalu ini juga dicoba dan ternyata yang minimum itu ada di si yang titik C ini 4,2 ini titik C ya titik B yang tadi titik C 4,2 dimasukin deh oh ini minimumnya 7 ribu jadi banyaknya uang yang harus disediakan oleh si pasien itu setiap hari dengan mengkonsumsi 4 kapsul ini kan 4 kan dan 2 jenis kapsul yang 2 4 kapsul jenis 1 2 kapsul jenis 2 itu dengan harga 7 ribu per hari seperti itu dia oke oh ternyata sudah habis slide kita oke teman-teman ada yang menitanya enggak atau ada yang kurang ngerti sedikit bingung yang mana nih enggak apa mbak Rinne tanya aja oh iya iya bener kalau emang yang gitu harus diulang-ulang oke dari mbak Baratnya ada yang mau ditanya jadi sebenarnya intinya tahapnya tahapnya itu kan jadi pertama kamu bisa buat modelnya dulu dalam bentuk tabel kayak gini sudah lalu buatlah model seperti ini ini yang pertama ini yang kedua lalu buat ini yang mau kita cari fungsi yang mau kita cari atau fungsi objektif diulangnya nah udah kita buat 1, 2, 3 udah kita buat nah barulah kita cari titik-titik kan kita membuat grafik kan nih di koordinat cortesius kita kan butuh titik-titik dong nah titik-titik itu kita dapetin dari mana dari perjaksamaan ini yang kita ubah jadi persamaan dulu satu persamaan kita dapet 2 titik nih misalnya kan nih kita dapet 2 titik nih 0,5 sama 6,66,0 nah sudah misalnya disini nah kita buat nih misalnya disini titiknya kan lalu buat garisnya terus ini juga buat garisnya misalnya ini misalnya lalu ini buat garisnya ini titiknya terus ini titiknya oh buat lagi nah udah lalu kita tentukan daerah mana sih yang menjadi penyelesaiannya yang sinikah atau yang bawah dari mana lihat tandanya yang dibutuhkan apa lebih besar semua berarti yang bawah buang nah makanya kita buang yang bawah sip udah kita buang yang bawah nah sekarang kita kan mau nyelesaiannya kita kan mau cari titik ini kita kan mau cari ini fungsi ini berarti kita butuh titik juga lihat yang jadi daerah penyelesaiannya kan yang atas berarti titik-titik yang berada di atas yang kita cari titik yang di bawah ini yang udah kena arsir itu gak boleh ikut lagi ya jadi gak boleh di ikut lagi jadi yang ikut itu cuman yang atas ini ini nah ini nah kalau ada titik potong kita lihat titik potongnya itu di garis yang mana misalnya garis ini sama garis ini nah lihat ini persamaannya apa lalu kita eliminasi dapet deh titiknya baru titiknya ini kita coba semua kesini mana sih yang paling kecil hasilnya nah itulah jawabannya seperti itu dia ya ya saya rencananya mau kasih tugas sih tapi paling kan besok sih saya baru kasih ya paling besok saya baru kasih karena kan kita mau UTS kita mau UTS jadi saya mau kita bahas-bahas soal oh iya yang belum kumpulin tugas pertama aduh saya minta tolong dikumpulin ya temen-temen ya karena itu bakal dimasukin ke daftar nilai oke nah untuk persoapan UTS kita akan bahas soal selama dua minggu nah nanti di minggu yang kedua baru saya kasih soal UTS gak apa-apa mbak Nuri nanti saya share kok nanti video youtube nya ya kalau lagi sibuk ya gak apa-apa sip 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 mbak Nuri oke ya besok mungkin saya kasih jadi tugasnya dua minggu ke depan kita akan bahas persiapan UTS lalu kita mulai UTS di minggu kedua oke oke kalau gitu sekian dulu kelas kita hari ini ya saya harap temen-temen kalau ada waktu diulang-ulang lagi oke selamat malam selamat malam selamat malam selamat malam selamat malam